Hai kawan apa kabar salam sejahtera selalu buat semuanya hari ini aku akan coba kebetulan hanya ada PCB agak kecil ini kucoba buat smps sasepi ya dengan ukuran yang mini termasuk dan ini aku pilihkan untuk trafo oscilator ini dari bekas cas HP itu loh proses peletakan komponen masih berlanjut karena belum selesai nih ini sedikit agak lama ya biasanya karena untuk menyesuaikan posisi agar muat tempatnya kemudian untuk cocker trafo ini aku ambil dari bekas power supply komputer itulah ini veritnya ini juga ada ukuran yang sama cuma tampaknya veritnya lebih tebal malah dan model veritnya juga berbeda mungkin ini yang akan aku pergunakan diukur dulu tempatnya kemudian elko untuk tegangan simetris tentunya karena pengennya untuk menyuplai OCL tampaknya bisa muat elko lebih besar ini itu nanti saja oke sepertinya seperti ini ya ini belum ku sambung sekedar aku kunci dengan titik-titik solder biar enggak lepas masih memilih trafo yang mana yang akan aku gunakan menurut temen bekas dari komputer ini ya power supply komputer rapat untuk veritnya yang ini juga ada yang model veritnya berbeda seperti ini ini juga rapat oke oke setelah aku timbang-timbang sepertinya aku pilih yang veritnya agak tebal lah ini bisa diukur loh seperti ini biasanya kalau veritnya lebih besar itu amparnya juga lebih bagus untuk menghasilkan induksi tegangannya lebih bagus lah seperti biasa cara menggulungnya ya teman-teman setiap aku merakit SMPS hampir setiap merakit SMPS aku tunjukkan cara gulung trafonya walau faktanya masih saja ada yang enggak ngerti tapi itu lumprah biasa untuk mempermudah dan mengingat cara menggulungnya selalu seperti ini ya teman-teman dari sudut digulung ke searah jarum jam untuk memudahkan kita mengingat lah mana yang pertama alhasil ini dapat 20 lilit teman-teman sebenarnya bisa dikurangi ya untuk jumlah keseluruhan berkisar 2 empatan itu juga masih aman tapi berbayalah untuk yang baru pengen merakit setelah primer pertama jadi jumlah primer akan aku perkirakan berkisar 40-an ya kemudian aku bagi 2 jadi yang pertama tadi 20 kemudian sekunder utama ini aku taruh di bagian tengah karena biasanya amparnya lebih bagus ya dibanding primer langsung kemudian sekunder itu hasilnya rata-rata itu bagus kalau sekundernya di tengah jadi sekundernya aku gulung 2 rangkap sekaligus maksudnya 2 rangkap 2 rangkap kali 2 seperti ini teman-teman dan hanya muat 11 lilit ini kawatnya ukurannya juga sama 0,8 cuma primernya hanya 1 kawat yang sekundernya di double dirangkap 2 begitu setelah sekunder selesai otomatis aku sambung lagi bagian primer tentu saja ini aku usahakan 20 lilit ya karena ini aku mulai dari ujung atau akhir lilitan ini ya jadi jarang gulungnya seperti ini nanti kawat terakhirnya aku sambung ke bagian primer pertama tadi sebetulnya sama sama searah jarum jamnya ya cuma kalau sudah paham terserahlah mau digulung dari mana yang penting ketemunya sama saja selamat menikmati hasil seperti ini teman-teman jadi primer kedua mod 20 lilit juga ini selanjutnya aku bikin ekstra sekunder untuk kipas hanya 7 lilit kawatnya 0,4 terakhirnya selamat menikmati untuk diodanya aku bergunakan 4 karena untuk simetris dan elko nya kebetulan memuat ini posisinya menggunakan 3350 volt dan ekstra untuk kipas dan ekstra untuk kipas 1000 mikro 35 volt seperti ini kira-kira tinggal menyambung antar kaki komponen oke teman-teman ala hasil seperti ini dan ini sudah aku siapkan untuk diuji langsung di OCL ya ini OCL menggunakan 5202 jadi NPN semua yang videonya juga sudah ada secara merakit final sejenis apakah mampu untuk sematik ke tepur sampai sekecil ini ini tidak lebih besar dari telapak tangan bisa dilihat malah lebih besar drift OCL nya PCB nya oke sepertinya tidak ada perkembangan panas bisa dilanjutkan kalau seperti ini cek input nya dulu lumayan bagus siapa tahu teman-teman mau merakit yang lebih kecil jadi lebih praktis tentu sajanya untuk amli segedarnya saja untuk speaker-speaker aktif aku rasa sudah lebih-lebih ini teman-teman setelah aku coba beberapa lama hasilnya cukup stabil maksudnya tidak panas ternyata bisa juga ya aku rakit ke yang lebih kecil oke teman-teman ini hanya sekedar contoh ya buat teman-teman sehobi lah dan R negatifnya aku taruh di belakang seperti ini karena sudah tidak ada tempat mudah-mudahan bisa dipakai inspirasi untuk teman-teman sehobi apabila ingin merakit yang lebih kecil lagi kalau dibandingkan travelnya seperti ini teman-teman jauh ini yang dari bekas TV cukup simpel kan okelah kawan-kawan sehobi sampai disini dulu dan ketemu lagi di ide kreatif berikutnya kawan-kawan 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 Terima kasih.